Tersebar foto diduga tukul arwana terbaring dengan banyak selang Saat tukul arwana dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan otak, banyak yang mendoakan sang komedian Tak lama, tersebar foto diduga tukul yang terbaring dengan banyak selang Foto itu juga banyak digunakan dalam menggahan tiktok Terlihat seorang diduga tukul arwana memakai baju putih dan terbaring di atas ranjang rumah sakit Dalam foto tersebut, terlihat pria diduga tukul arwana memakai selang di bagian mulutnya Ada banyak selang pada tubuh pria tersebut Pria yang diduga tukul arwana itu juga tak sadarkan diri Ruangannya terlihat banyak sekali peralatan Dalam salah satu video di tiktok tertulis, mas tukul arwana dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan Semoga beliau cepat sembuh dan dijauhkan dari penyakitnya Kronologi tukul arwana alami pendarahan otak juga sudah disampaikan oleh manajernya, Rizky Kimon Saat sebelum dilarikan ke rumah sakit, tukul arwana masih sehat dan bisa beraktifitas seperti biasa Bahkan, tukul arwana masih sempat membuat konten Sampai akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit Brawijaya Jadi di tanggal 22 itu, pagi, kebetulan kita lagi santai Kebetulan saya lagi kosongin jadwal mas tukul untuk ia tidak mengambil job Beliau beraktifitas seperti biasa, jadi kayak pagi bikin video buat youtube buat apa Habis itu pagi, siang juga normal aktivitas Sore pun sama, mas didit sama mas toro juga bercanda-canda saja Ujar Rizky Kimon, manajer tukul arwana saat ditemui di rumah sakit pusat otak nasional Cawang, Jakarta Timur Terus, tiba-tiba janam sore ada bukan keluhan sih Tahu-tahu ada putranya melihat kok agak berbeda Akhirnya kita bawakan ke rumah sakit Kata Rizky Kimon, kondisi tukul arwana saat dibawa ke rumah sakit seperti tersedak Sang komedian melemah dan mengeluarkan keringat dingin Sampainya di rumah sakit Brawijaya dan ditangani Dokter akhirnya meminta tukul arwana dirujuk ke rumah sakit pusat otak nasional Di rumah sakit Brawijaya setelah itu dokter jaga Brawijaya IGD Brawijaya menyarankan untuk dipindah ke rumah sakit Mon Sampai akhirnya yaudah kita kesini Disini lebih detail penjelasan dari dokter Akhirnya dilakukanlah tindakan buat operasi Seperti itu, Imbu Rizky Kimon Menyoal foto yang diduga tukul arwana yang viral Putra sulung tukul arwana AKP Ega Brajudi membantahnya Menurutnya dalam foto tersebut bukanlah sang ayah Waduh bukan itu, itu bukan foto ayah Karena setahu saya di bagian kepala bapak ada perban Kata AKP Ega Brajudi kepada detik kom Melalui pesan singkat Sabtu 25 September 2021 AKP Ega Brajudi mengatakan Sejak awal dilarikan ke rumah sakit Sang ayah sudah mendapat tindakan langsung dari dokter Karena dari awal masuk rumah sakit Langsung ditangani tim dokter Tegasnya Sekilas info, foto tersebut memang terlihat mirip dengan tukul arwana Akan tetapi, sang putra memastikan di foto yang viral itu Bukanlah tukul arwana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya